Halo, penjual lagi bersama saya Pak Rizal. Hari ini kita kedatangan lagi satu paket dari Consina, yaitu Toscana. Ini saya dapatkan dari, kalau kesalahan kemarin saya dari Lazada. Nanti saya kasih link di deskripsi aja kalau kalian misalkan mau beli. Oke, ini Toscana harganya Rp 495.000. Ini termasuk seri Semi, Semi Expert, kalau nggak salah. Tapi ini juga Semi Carrier, kalau dari bentuknya harganya Rp 495.000. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja buka tes Toscana ini. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat like dan subscribe juga channel ini. Buat terus dukung channel ini. Supaya bisa terus bikin video juga. Dan terus berkembang channelnya. Oke, kita lanjut aja. Kita lihat bagian belakang terlebih dahulu. Kita lihat bagian belakang dulu. Jadi, seperti ini. Ada pengaturan buat torso-nya juga. Ada pegangan buat torso. Kemudian, disini ada kompartemen ke bagian belakang. Oh, ini kompartemen untuk bagian atas. Maaf. Kemudian, disini ada ini busa-busanya. Cukup lumayan tebal. Kemudian, ini bagian ring cover-nya. Kita lihat, cek ring cover-nya. Oke, Rp495.000 sudah termasukkan. Kapan, ini cukup lumayan worth it. Walaupun ini kompartemen saya sih emang agak mahal dari biasanya. Tapi, mungkin dari segi bahan dan model cukup lumayan bagus. Cukup lumayan menarik juga. Kompartemennya cukup lumayan banyak. Ini seperti disini nih. Ini disamping kanan-kirinya selain ada saku nih. Ada saku buat botol minum. Ya, disini ada buat disampingnya. Ada kompartemen samping kanan. Ada kompartemen seperti halnya kering. Kemudian, disamping kirinya juga sama. Ini ada kompartemen juga. Kemudian, ini bentuknya emang semi-carrier kayak gitu. Jadi, ini masuk seperti ini. Nanti saya kasih, pokoknya di video terakhir nanti saya kasih lihat gimana kalau misalkan diisi dan dipakai. Oke, ini kapasitasnya sekitar 30 liter. 30 literan. 30, ya, 30 literan. Ini buat hiking. Enak juga. Tapi, disini buat kantor juga bagus. Atau misalkan kita mau traveling nih. Mau traveling, terus mau bawa laptop. Ini sudah disediakan kompartemen buat laptopnya. Buat laptopnya sendiri. Oke, gitu. Bisa kelihatan. Bagian dalamnya ada kompartemen buat laptop. Kemudian, di dalamnya hanya kompartemen buat laptop aja. Cuman, ya, memang bentuknya ini ada tali buat serutnya. Yang bisa buat, ya, jadi kayak carrier lah ya. Kemudian, oh iya, bagian depannya juga ini disini ada saku lagi. Ini ada saku, ini cukup lumayan luas. Jadi, sebagian ini, ini terdapat kompartemen. Oke. Cukup lumayan luas. Bisa nyimpan macem-macem. Kemudian, ini, ya, tadi kan disini sudah dikasih tahu. Ada kompartemen juga, ini, kesini. Jadi, ini ada kompartemen yang terpisah. Dari segi bahan sih, emang beda dari biasanya. Cukup lumayan, agak premium, kalau menurut saya. Sangat bagus, kalau menurut saya. Eee, 495 ribu. Sama halnya dengan Black Mountain. Ini harganya mirip. Dan hampir mirip juga. Semi-carine, hanya saja ini back systemnya. Eee, tidak seperti, eee, tidak seperti Black Mountain. Yang mana, yang Black Mountain itu banyak yang meluh, keganggu sama besi-besinya yang, yang, yang terlalu menonjol ke dalam, ke bagian dalam tas, gitu. Jadi, otomatis, eee, misalkan mau bawa laptop, ataupun bawa, bawa, eee, file, seperti itu, kayak, agak, agak susah, agak kesulitan. Tapi, kalau tas kanan ini, cukup lumayan bagus. Bisa dipakai buat laptop juga, karena ada kompartemennya juga. Jadi, menurut saya, kalau buat ngantem juga, ini sangat, sangat bagus. Buat ngampus juga bagus, buat traveling. eee, jauh-jauh, terus, harus bawa laptop. Ini juga sangat bagus. Oke, saya cukupkan sekian, eee, video, eee, tersekanah ini. Eee, nanti cek link di deskripsi aja, kalau kalian misalkan mau beli, saya kasih link, saya kasih link di deskripsi pokoknya. Eee, jangan lupa, buat subscribe juga, channel ini, biar terus, berkembang. Dan, saya, ucapkan terima kasih, buat teman-teman, yang sudah subscribe, eee, sampai saat ini, sudah mencapai, eee, 10.000 subscribe, lebih, eee, pada saat, video ini dibuat. Eee, saya ucapkan terima kasih, eee, buat teman-teman, yang sudah subscribe. Oke, saya cukupkan sekian, video ini, udah mulai, udah kebanyangan, eee, karena banyak yang, eee, protes juga, eee, kerap videonya kebanyangan, dan terlalu banyak, eee, mungkin, eee, nya, mungkin, emang kebiasaan, jadi, eee, mohon dimaklumi. Oke, saya cukupkan sekian, sampai jumpa, dan jangan lupa buat subscribe, oke, dan jangan lupa buat di-share juga, ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa. sub indo by broth3rmax